Hai, Halta Bunih Kamboja sebuah negara di Asia Tenggara yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat Meskipun Kamboja adalah negara yang masih dalam kawasan ASEAN dan letaknya tidak jauh dari Indonesia dan Malaysia Namun larangan dan aturan yang ada di Kamboja terkadang sangat berbeda dengan di Indonesia dan Malaysia Beberapa peraturan tersebut bahkan terbilang aneh dan unik dan tidak akan ditemukan di Indonesia dan di Malaysia Berikut ini adalah beberapa hal tabuh tradisi atau aturan aneh dan unik di Kamboja yang Halta Bunih rangkum dari banyak sumber Yang pertama, dilarang menikah dengan orang Korea Masyarakat Kamboja dilarang untuk menikah dengan warga negara Korea Kelarangan ini dibuat setelah pemerintah Kamboja menemukan perdagangan manusia wanita Kamboja ke Korea untuk dijadikan pramuria di sana Yang kedua, ayam Thailand dilarang masuk Kamboja Kamboja menutup pintu akses bagi ayam Thailand masuk ke negaranya karena adanya kandungan formalin dalam impor daging ayam Thailand Yang ketiga, dilarang melaksanakan kontes kecantikan kaum disabilitas Pemerintah Kamboja melarang keras kontes kecantikan kaum disabilitas atau Miss Landmine yang pernah diadakan selama 2 tahun di sana Pemerintah beralasan kontes tersebut mengajak kehormatan dan prestai seorang manusia Yang keempat, ada pelarangan soal perilaku YouTuber Pemerintah Kamboja sangat mengawasi perilaku para pelaku bisnis dunia maya termasuk YouTuber Jika ada YouTuber yang membuat konten provokatif, pornografi, dan tak berkualitas baik yang berupa video, musik, serta lainnya yang bercitra negatif termasuk berpakaian minim, maka bisa dikenakan hukuman berat Hal ini karena bisa berdampak buruk bagi generasi muda Kamboja yang melihat konten-konten negatif tersebut Hal yang sama juga berlaku bagi artis di sana Yang kelima, tidak boleh ada pedang samurai Penjualan senjata tajam di Kamboja merupakan pasar yang menggiurkan Namun, setelah terjadi kasus kekerasan yang menggunakan pedang samurai yaitu katana di beberapa tempat, Perdana Menteri Hun Sen resmi melarang penjualan katana di seluruh Kamboja Yang keenam, tidak boleh ada lembaga survei swasta Pemerintah Kamboja melarang adanya lembaga survei dan lembaga swasta hitung cepat hasil pemilu atau quick count yang dimiliki oleh swasta karena dianggap dapat menyebabkan keberpihakan lembaga tersebut kepada salah satu calon Perdana Menteri atau legislatif Yang ketujuh, tidak boleh ada bendera Taiwan dan Tibet Perdana Menteri Hun Sen amat pro dengan China Maka salah satu kebijakannya adalah melarang adanya bentuk materi baik itu bendera, lambang, atau kedutaan besar negara Taiwan dan Tibet Sebab, Taiwan dan Tibet disebut sebagai pembangkang oleh Hun Sen terhadap kedaulatan China atas kedua negara tersebut Yang kedelapan, melarang arak anggur beras Pada 2010, terdapat kasus keracunan arak beras yang menewaskan 7 orang dan 33 luka-luka Akibat kasus tersebut, pihak berwenang Kamboja kini melarang penjualan, pembuatan, dan konsumsi arak beras di beberapa desa di distrik Sitor Kandal, Provinsi Preipeng Yang kesembilan, larangan rok pendek Sekitar tahun 2020, pemerintah Kamboja membuat RUU tentang larangan menggunakan rok pendek dan perempuan Kamboja protes akan hal itu Kemudian Halta Bunih mencoba mencari tahu apakah RUU itu telah disahkan atau tidak tapi kami tidak mendapatkan informasinya akan tetapi ada beberapa artikel terkini setidaknya setahun terakhir saat video ini dibuat yang berarti tahun 2022 ya dan menuliskan bahwa rok pendek memang telah dilarang di Kamboja yang berarti undang-undangnya telah disahkan Yang kesepuluh, wanita dilarang menyentuh biksu Sama seperti di Malaysia dan kemungkinan di semua negara bahwa wanita dilarang menyentuh biksu karena mereka perlu melakukan ritual pembersihan dan puasa untuk mensucikan diri apabila disentuh oleh lawan jenis Selain menyentuh biksu di Kamboja juga melarang wanita menyentuh barang-barang milik biksu Yang kesebelas, pakailah pakaian yang sopan bila masuk ke kuil Sama halnya agama lainnya masuk ke tempat ibadah jelas harus sopan dan menutup aurat Walaupun soal menutup aurat tiap agama berbeda-beda batasan auratnya Apabila ke Kamboja diwajibkan menggunakan pakaian yang menutupi siku hingga lutut saat berkunjung ke kuil Selain itu, hindari penggunaan penutup kepala dan alas kaki saat memasuki kuil Yang kedua belas, harus duduk bersimpuh saat melewati tempat sakral Di Kamboja yang mayoritas masyarakatnya pemeluk agama Buddha mengharuskan duduk bersimpuh saat melewati tempat yang sakral umat buddhisme Dan pada saat berada di Kamboja juga disarankan jangan menunjuk ke simbol-simbol Buddha Itu hal yang cukup tabu di Kamboja Yang ketiga belas, disarankan untuk menggunakan salam sompiyah Sebagai bentuk penghormatan bagi orang Kamboja kita bisa menggunakan salam bentuk penghormatan dengan salam sompiyah yaitu salam dengan cara menempelkan kedua tangan di depan dada dan tidak ada salahnya untuk melakukannya karena caranya cukup mudah dan tetap memegang teguh beribahasa di mana kaki dipijak, disitulah langit dijunjung Jadi senantiasalah menjaga adat kesopanan kita dan mengikuti aturan yang berlaku di daerah kita berada Yang keempat belas, jangan berpakaian renang dan minim di sekitar kota Masih ada hubungannya dengan poin ke sembilan dan sebelas tadi ya Tapi secara umum, pemerintah Kamboja melarang orang menggunakan pakaian renang di sekitar kota utamanya di tempat umum seperti kolam permandian umum Bahkan menggunakan pakaian yang minim juga dilarang Yang kelima belas, jangan berkonflik dengan suku Khmer Disarankan agar jangan bertengkar dengan suku Khmer yaitu suku mayoritas di Kamboja Alasannya karena suku Khmer dikenal sebagai suku yang suka ketenangan Dari sumber yang kami kutip menyebutkan bahwa sebaiknya untuk menghindari konflik alangkah lebih baiknya kita tersenyum saja dengan orang Khmer sebagai upaya menghindari konflik dengan mereka Yang ke enam belas, jangan lupa menggunakan peta atau aplikasi Maps bila berpergian di Kamboja Kenapa demikian? Karena menurut sumber yang kami kutip bahwa banyak warga Kamboja tidak bisa membaca peta Jadi cobalah menggunakan aplikasi Maps seperti Google Maps atau sejenisnya utamanya apabila Anda lagi menggunakan transportasi umum agar Anda tidak tersesat Yang ke tujuh belas, hindari memberi kepada pengemis Di Kamboja, banyak juga pengemis jalanan Ya mirip-mirip lah sama negara kita ya Namun sebaiknya jangan memberi uang kepada mereka Terutama jika pengemis tersebut adalah anak-anak Memberi uang hanya akan membuat mereka malas dan memperburuk situasi masa depan mereka Karena tahu sendiri, anak-anak yang dijadikan pengemis oleh orang dewasa adalah termasuk perbudakan anak Apabila Anda memberikan uang itu berarti Anda berdonasi ke orang yang memperbudakan anak Tapi soal ini bukan hal keharusan karena setiap orang jelas berbeda-beda pendapatnya Tapi perlu diketahui ada hukuman dan dendah yang akan datang kepada Anda Yang ke delapan belas, jaga kebersihan uang Pastikan uang tetap dalam keadaan rapi saat berkunjung ke Kamboja Banyak tempat di sana tidak menerima uang yang sobek terutama jika nilainya cukup tinggi Uang yang kusut juga bisa ditolak di beberapa tempat Yang ke sembilan belas, jangan cari McDonald's di Kamboja Namun mereka memiliki restoran burger versi mereka sendiri yang dikenal dengan nama Lucky Burger Yang ke dua puluh, stop berpetualang ke daerah-daerah di Kamboja utamanya di hutan-hutan Kenapa? Karena masih banyak tertanam ranjau darat yang masih aktif yang merupakan peninggalan masa perang Vietnam dahulu Dari hal ini, Kamboja tercatat sebagai negara dengan populasi orang yang diamputasi terbesar di dunia akibat terkena ranjau Walaupun pemerintah Kamboja telah memiliki lembaga khusus yang menangani permasalahan ranjau tapi disarankan keras untuk tidak berpetualangan di pedalaman atau di luar kota yang belum bebas ranjau di Kamboja Yang ke dua puluh satu, jangan sengaja memegang kepala orang lain Sama seperti pembahasan hal tabu di negara Thailand Di Kamboja pun menganggap kepala sebagai bagian tubuh yang tertinggi dan terhormat Maka hindari menyentuh kepala orang lain bahkan sekedar mengelus kepala Selain itu, disarankan juga jangan menunjuk sesuatu apalagi menunjuk orang dengan menggunakan kaki Hal itu dianggap sangat tidak sopan Yang ke dua puluh dua, jangan heran soal bisnis prostitusi di Kamboja Walaupun saat sekarang pemerintah Kamboja mengatur dengan ketat undang-undang prostitusi tapi karena negara Kamboja sudah populer dengan himpuran malamnya sehingga hal ini tetap berlanjut bahkan berkembang menjadi bisnis yang cukup besar Bahkan perdagangan usia dini tetap menjadi dominasi di bisnis ini di Kamboja Dimana para hidung belang rela membayar mahal untuk usia dini yang masih perawan Yang mengejutkannya bahwa tidak sedikit orang tua di sana rela menjual anaknya untuk dijadikan lahan bisnis menggiurkan ini Begitulah info yang kami kutip tentang hal ini Tapi menurut Wikipedia, wanita Kamboja di poin 214 ini mendeskripsikan bahwa menjaga keperawanan mereka sampai pernikahan menjadi istri yang setia Dan di bagian ini menyebutkan bahwa prostitusi adalah ilegal di Kamboja tetapi tampaknya masih lasim Bahkan dari hasil serangkaian wawancara menegaskan bahwa mereka menganggap pelacur sebagai norma dan profesi yang mereka rasa tidak memalukan Yang ke-23, soal gubuk cinta Kamboja Suku Kreung di Kamboja memiliki hal tabunan unik dan pastinya terlarang di Indonesia Tapi di Kamboja malah dipandang bukan larangan dan hina Dimana anak gadisnya yang sudah berumur 13-15 tahun dibiarkan memadu kasih untuk memilih suami Bahkan di suku Kreung, mewajibkan ayahnya membuat tempat yang biasa diistilahkan Sebagai gubuk cinta Kamboja Dan bertujuan si anak gadis bisa leluasa bersosialisasi Dan bereksperimen dengan laki-laki secara pribadi Dan bisa memilih calon suami yang dirasa cocok dan mengenakan tanpa paksaan dari keluarga Di sisi lain, anak laki-laki yang masuk di gubuk cinta Diajarkan untuk selalu menghormati si anak gadis Dan disarankan tidak agresif Bahkan tidak boleh menyentuh anak gadis apabila belum dipersilahkan Selain itu, si anak gadis diajarkan agar jangan memadu kasih dengan laki-laki yang dia tidak cintai Jadi masih ada batasan-batasan walau aneh dan unik Walaupun budaya ini tergolong budaya yang sangat tabu didengar Namun dikabarkan bahwa perceraian dan kata pelacur Sama sekali tidak dikenal dan terdengar di kalangan suku kreung Hmm, mengerankan Sebenarnya untuk membahas hal ini sangat panjang lebar Jadi kami coba simpan link artikelnya di deskripsi Bagi anda yang ingin membacanya secara lengkap Tapi di Youtube juga banyak kok yang membahas hal ini Oh iya, kabar baiknya Bahwa seiring dengan perkembangan zaman Tradisi ini perlahan terkikis dan menghilang Ya, semoga saja ya Soalnya ngeri-ngeri sedap dan ya sangat tabu pastinya didengar sama orang Indonesia Oke, itulah beberapa hal tabu dan unik di negara Kamboja Sebenarnya masih ada yang hal tabu nih tahu Karena kebetulan sepupu saya bekerja di sana Jadi ada beberapa poin lagi yang sebenarnya saya tahu Tapi karena hal yang saya tahu Tidak bisa diekspos di Youtube karena sangat sensitif Jadi kami sudahi dulu untuk pembahasan kali ini Tapi untuk anda yang tahu silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video hal tabu menarik lainnya Dan kita ketemu di hal tabu nih lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.